Oke, kita tahu bahwa gereja itu adalah orang-orangnya, bukan bangunan-bangunannya, bukan organisasi. Dan gereja itu dilampangkan di Alkitab sebagai wanita ya. Ada dua macam gereja, wanita yang murni dan wanita yang kotor, pelacur. Gereja yang murni adalah Jerusalem, gereja yang kotor adalah Babylon. Dan di Ephesus 5, Ephesus 5 ayat 23, dikatakan bahwa sebagaimana suami adalah kepala daripada istri, Kristus pun kepala daripada gereja. Oke, dan oleh sebab itu hubungan Kristus yaitu kepala dengan gerejanya yaitu tubuh dilambangkan oleh pernikahan. Dilambangkan oleh pernikahan. Dan oleh sebab itu kita akan lihat pelajaran ini sehubungan dengan lambang pernikahan. Dan hubungan kita dengan Kristus itu ada diilustrasikan dalam kitab oleh pernikahan. Oke, mari kita mulai. Marriage covenant namanya. Atau persetujuan atau perjanjian pernikahan ya. Kalau di dalam pernikahan di dunia ini kita tahu perjanjiannya masing-masing pihak ya. Harus bilang I do. Dengan dia punya perjanjian antara suami dan istri. Dan kita mau lihat apa yang harus disetujui oleh gereja. Yang mana gereja akan bilang I do. Terhadap perjanjian yang dibuat Kristus kepada gerejanya. Kita mulai di 2 Korintus 6 ayat 14. Di sini dikatakan janganlah kamu dipersatukan dengan yang tidak percaya. Unequally yoked ya. Jadi di cook, dipersatukan dengan yang tidak sepantas. Kamu dengan yang tidak percaya. Nggak bisa kamu bersatu padu dengan yang unrighteous kalau kamu itu righteous. Nggak bisa kamu kalau itu terang dipersatukan dengan gelap. Nah ini Kristus sedang bicara kepada gerejanya. Kristus sedang bicara kepada gerejanya. Kalau Kristus sedang bicara kepada gerejanya, tergantung dengan gerejanya mau bilang I do atau tidak. Ayat 15. Apa hubungan Kristus dengan Belial? Apa bagian orang percaya dengan yang tidak percaya? Ayat 16. Apa persetujuan keabah Bapak dengan berhala-berhala? Kamu adalah keabah. Bapak yang hidup. Kamu adalah the temple of God. Atau kamu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan Bapak telah berkata, aku akan berdiam di dalam mereka. Dan aku akan menjadi mereka punya God dan mereka akan menjadi umat-umatku. Jadi kita lihat di sini di kejadian 17 ayat 17 dan 8. Inilah satu perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Dengan Abraham perjanjian ini dilakukan atau diadakan di perjanjian lama ya. Mari kita lihat. Ini kejadian 17 ayat 17 dan 8. Oke. Kita ke kejadian 17 ayat 17 dan 8. Dikatakan di sini, aku akan establish covenantku antara aku dan kau. Untuk menjadi satu covenant yang kekal. Kalau lebih apa? Aku akan menjadi bagi mereka, mereka punya God. Dan di tempat yang aku sudah janjikan, engkau akan menempatinya selama-lamanya. Dan aku akan menjadi mereka punya God. Jadi ini kata God ini ialah kata covenant. Artinya untuk menjadi bride atau memplai wanitanya Kristus, itu berlakunya selama-lamanya. Gak ada perceraian di sini. Ini adalah pernikahan yang kekal namanya kan. Selama-lamanya. Sebagaimana yang dibuat dengan Abraham di kejadian 17. Jadi kita lihat lagi bahwa di sini dikatakan, kamu keabah Tuhan. Dan kalau kamu keabah Tuhan, roh Tuhan berdiam dalam kamu. Ini adalah covenant. Dan covenant adalah perjanjian antara calon suami dengan calon istri kan. Kristus dengan gerejanya. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, Kalau kamu berdiam dalam aku, firmanku atau rohku berdiam dalammu. Jadi di sini dikatakan bahwa roh Tuhan akan berdiam dalam kamu. Dan roh Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, aku akan berdiam dalam kamu. Ini sama dengan suami dan istri punya rencana untuk ada anak. Karena untuk ada anak, suami akan berdiam dalam istrinya. Dalam bentuk benihnya dan menghasilkan anak. Ini dia punya perjanjian. Artinya ada rencana untuk ada anak. Tapi di Alkitab ini, anak ini adalah karakternya kan. Karakter. Dan karakter adalah untuk gereja melahirkan. Itu sama dengan gereja mengungkapkan karakter Kristus. Jadi yang akan lahir adalah karakter. Karena kita tahu anak itu sama dengan orang tua. Sama dengan kalau kita gereja, kita akan memiliki karakter Kristus. Yaitu karakter Bapak. Karena benihnya, Lukas 8-11, firmannya berdiam di dalam gerejanya. Dan kalau bukan firmannya yang berdiam, itu bukan gerejanya. Dari mana kita tahu itu bukan gerejanya? Karena yang lahir bukan karakter Kristus. Jadi gerejanya itu selalu akan menghasilkan karakter Kristus. Karena benihnya, firmannya, rohnya berdiam dalam dia. Jadi nggak bisa kita bilang kita adalah gereja Kristus. Tapi karakter kita nggak ada bedanya dengan karakter setan. Itu bukan gereja Kristus. Karena cuma ada dua Bapak. Cuma ada dua Bapak. Bapak di surga dan Yohanas 8-44. Bapak yang Tuhan Yesus bilang adalah Bapaknya orang-orang Farisi. Yang mau membunuh Tuhan Yesus yang karakternya berbeda dengan Abraham. Lalu 1 Petrus 1-23 dikatakan, dilahirkan kembali ini ya. Jadi untuk dilahirkan atau dihasilkan kembali karakter Kristus di dalam gerejanya, itu karena firmannya atau rohnya berdiam di dalam mereka selama-lamanya. Sebagaimana itu janji yang diberikan kepada Abraham itu berlangsungnya selama-lamanya. Orang yang dilahirkan kembali karakternya nggak pernah berubah selama-lamanya. Kalau kita baca di Testimony Volume 5 Alaman 216 dikatakan, di saat decree dijalankan, mereka punya seal sudah diimpress, karakter mereka akan tetap murni selama-lamanya. Artinya ini perjanjian rencananya untuk berlangsung selama-lamanya. Karakternya atau buah daripada pernikahan ini, karakternya selama-lamanya. Dan yang karakternya selama-lamanya itulah yang akan berdiam di tanah perjanjian selama-lamanya. Artinya dia punya pasport, boleh dikatakan dia punya pasport ya. Dia punya pasport, dia punya surat izin untuk tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Ialah memiliki karakter yang bisa bertahan selama-lamanya. Efesos 4 E30. Jangan kamu mendukakan roh kudus, karena roh kuduslah yang memetraikan engkau. Jadi saya dimetraikan hanya kalau saya gereja Kristus. Karena gereja Kristus berdiam roh Bapak dan roh itulah yang memetraikan saya. Artinya sesuai dengan wahyu 14 ayat 1 dan wahyu 7 ayat 4, 144 itu adalah bride of Christ atau memplai wanitanya Kristus. Karena roh Tuhan berdiam dan mereka dimetraikan oleh roh Tuhan yang berdiam dalam mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Mereka adalah orang-orang yang karakternya sama dengan suaminya. Sama dengan Bapak dan Kristus. Dan mereka yang akan berdiam di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Karena karakternya lah pasport untuk bisa tinggal di situ selama-lamanya. Kita lihat di sini, wahyu 14 ayat 1. Kita lihat di Bukit Sion. Dan kita tahu Bukit Sion di Ibrani 23 adalah Jerusalem, betul? Di situ dikatakan 144 ribu yang dimetraikan di wahyu 7. Di dahi mereka tercatat nama Bapak. Kita tahu nama di Alkitab melambahkan karakter. Jadi 144 memiliki karakter Bapak dan karakter itu dimetraikan oleh roh Kudus. Dan metraikan itu artinya dimenjadikan bagian daripada. Jadi saya ini dibuat menjadi bagian daripada kebenaran. Kebenaran itu menjadi satu dengan saya. Sehingga apapun yang terjadi kepada saya, mau dianiaya, mau diancam mati, hanya itu yang keluar kalau saya itu adalah kebenaran. Saya itulah diisi dengan kebenaran, nggak bisa keluar sesuatu yang lain. Walaupun dianiaya pun, diancam pun, di apapun akan keluar seperti itu. Seperti kalau orang mau aniaya saya, lalu dibilang siapa nama kamu? Saya nggak akan bilang nama yang bukan nama saya. Saya nggak akan bilang nama yang bukan nama saya. Karena nggak masuk akal itu. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter Bapak, biar mau dianiaya, nggak boleh jual, nggak boleh beli, akan dibunuh, dilempar di lubang singa, dilempar di dapur api, saya tetap mengungkapkan karakter Bapak, karena itulah yang di dalam saya, nggak bisa saya kasih keluar sesuatu yang tidak. Tidak bisa, itu mustahil. Artinya nggak ada yang bisa tembus akhir jaman ini kalau nggak dimetraikan. Nggak ada yang bisa dimetraikan kalau mereka belum pasti, belum belajar, belum menjadi satu dengan kebenaran, belum menghidupkan. Dalam kondisi apapun, nggak berubah. Artinya mau siang, mau malam, mau dingin, mau panas, mau badai, mau damai, mau dalam apapun, mereka punya prinsip nggak goyang. Itu yang dimetraikan. Nggak bisa kita untuk situasi tertentu, jawaban kita ini, di saat situasi krisis, jawaban kita beda. Itu nggak akan dimetraikan itu. Karena nggak bisa saya mempelai wanitanya Kristus kadang-kadang. Nggak bisa saya sekali-sekali gerejanya Kristus. Nggak bisa. Nggak bisa saya kadang-kadang badannya daripada badan kegelapan dan badan yang terang. Nggak bisa. Di Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, Gunung Sion ini, di Wahyu 14, Gunung Sion, Gunung Sion inilah kota Bapak yang hidup, Jerusalem di surga. Di sinilah perkumpulan gereja firstborn. Atau gereja yang dilahirkan kembali. Artinya hanya orang yang dilahirkan kembali, yang memiliki karakter Bapak, yang dimetraikan oleh roh kudus, yang adalah the bride, mempelai wanitanya Kristus lah yang akan masuk surga. Bukan karena, oh saya tapi ada surat baptisan. Saya punya uncle itu pendeta, saya punya opa itu, presiden general conference, itu nggak ada urusannya dengan masuk surga. Nggak ada urusannya. Jangan pikir, karena saya sudah tercatat nama saya di dunia, itu udah jamin masuk gereja, apalagi saya paling malas belajar, dan kalau belajar pun nggak ngerti firman Tuhan. Bagaimana firman yang saya nggak ngerti, bisa memetraikan saya sebagai umat Tuhan, dan kalau saya dimetraikan oleh sesuatu yang saya nggak ngerti, saya akan selama-lamanya nggak ngerti firman Tuhan. Apakah umat Tuhan yang tinggal di kerajaan surga, selama-lamanya nggak bisa ngerti firman Tuhan. Jadi, yang membuat gereja Kristus itu adalah karakter Kristus, dan karakter itu harus dipelajari dan dihidupkan. Jadi inilah dia punya syarat. Apakah kamu mau menjadi gereja Kristus? Ini syaratnya. Harus pisah dari kegelapan, harus pisah dari keberhalaan, kamu harus pisah dari yang tidak cinta kebenaran, kamu harus pisah dari yang tidak percaya, kamu harus pisah dari Belial atau Baal, kamu harus pisah itu. Artinya, kamu harus pisah dari kamu punya mantan-mantan yang dulu. Bisa nggak waktu di upacara pernikahan, waktu bilang, apakah kamu sudah mencintai calon suami itu dengan sekendam hatimu? Well, 90 persen. Kenapa 90 persen? Saya masih ada 10 persen terhadap mantan ketiga saya. Bisa. Kira-kira calon suami mau terima. Jadi kalau saya masih cinta dunia, saya masih masih indulge akan hal-hal duniawi, dan saya nggak melepasin, kira-kira saya bisa terima syarat ini waktu dia bilang, kamu harus pisah, kamu harus tinggalkan, kamu ini semua, kamu harus jadi milikku, segala-galanya, dan aku adalah Godmu, segala-galanya, mau nggak? Baru kamu jadi Bright Christus, kamu lahirkan mengalih, memiliki karakter Bapak, dan bisa menjadi bagian gereja di surga? Karena kamu mau setuju, mau nggak? 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18, dikatakan terus disitu, dilanjut, oleh sebab itu, keluarlah dari antara mereka, keluarlah dari Babylon, wahid 18.4, berpisahlah dari Babylon, janganlah menjamah yang kotor, kita tahu yang kotor ini Babylon, wahid 18.2, dan muntah di Yesaya 28.8, ini Babylon, kamu nggak boleh dengar-dengar doktrin Babylon, itu yang membuat kamu kotor dan bingung, kamu harus pisahkan, saya nggak bilang saya bermusuhan dengan orangnya, saya nggak bisa dengar ajaran-ajaran yang Alkitab bilang muntah, yang kotor, kotor artinya yang salah, seperti ada tiga God, Bapak, anak, roh kudus, dan Bapak itu bukan Bapak, cuma namanya Bapak, anak itu bukan anak, namanya anak, dan roh kudus apa dan, dan yang menciptakan ini tiga oknum, itu doktrin Babylon, itu Trinitas, itulah fondasi pada gereja Katolik, gereja Katolik punya fondasi, doktrin fondasi, adalah Trinitas, sementara Advent punya doktrin fundamental belief kedua, adalah Trinitas, sedangkan Tuhanis bilang kepada Petrus di Matius 16, bahwa betul, saya adalah anak Bapak, dan berdasarkan saya anak Bapak, berdasarkan semua firman yang keluar dari anak Bapak, saya akan membangun gereja saya, artinya, gereja saya, gereja saya, Kristus bilang, saya punya gereja, saya punya bride, saya punya mempelai wanita ini, kenal saya sebagai anak Bapak, nggak bisa, gereja Kristus bilang, kamu namanya anak Bapak, walaupun kamu sebenarnya bukan anak Bapak, itu anak Babylon namanya, jadi kamu harus keluar dari Babylon, kamu harus terpisah dari Babylon, kamu nggak bisa menjamah yang kotor, dalam hal spiritual, dan dalam hal jasmani juga, kamu harus jauhkan diri kamu, lalu dia bilang apa, barulah saya akan terima kamu, barulah saya akan terima kamu, ayat 18, dan saya akan menjadi Bapak bagi kamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, ini dia punya sumpah janji pernikahan, ini dia punya marriage covenant, kalau mau menjadi gereja Kristus, jadi bagaimana saya di Babylon, lalu saya bilang saya gereja Kristus, bagaimana itu, bagaimana saya bilang bahwa, saya gerejanya Kristus, Kristus datang, dia akan angkat ke surga, apakah dia akan angkat Babylon ke surga, kalau di surga itu namanya Jerusalem, bagaimana dia bisa angkat yang kotor, bagaimana dia bisa angkat, tubuh gereja, yang penuh dengan doktrin iblis, wahi 18.2, doktrin of devils, gak bisa, saya harus terpisah dari itu, kalau mau jadi bride-nya Christ, saya harus terpisah dari itu, dan mengabdikan diri saya sepenuhnya, untuk mengisi kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensinya, dan di ujung konsekuensinya, kehidupan kekal, dengan juru selamatmu, dan Bapaknya, yang adalah juru-juru selamat, kita ke wahyu 21.2, dan Yohanes melihat, kota yang kudus, Jerusalem yang baru, kita tahu, Jerusalem adalah, nama daripada firstborn kan, dan dikatakan di sini, turun dari Bapak, keluar dari surga, dipersiapkan seperti, mempelai wanita, yang dihiasi untuk suaminya, jadi kota Jerusalem ini, kita turun dari surga, seperti gereja, tanaman pelai kan, lalu E3 dikatakan, dan saya mendengar suara nyaring dari surga, berkata, lihatlah, keabad Tuhan bersama dengan manusia, dan dia akan berdiam dengan mereka, dan mereka akan menjadi, umat-umatnya, dan Bapak sendiri akan bersama dengan mereka, dan menjadi mereka punya God, setiap kali dia bilang, saya akan menjadi kamu punya God, itu covenant di Alkitab, setiap kali dia bilang, I will be your God, I will be their God, you shall be my people, itu adalah perjanjian yang dia berikan kepada Abraham, itulah perjanjian, jadi setiap kali dia bilang itu, dia bilang apa? Itu marriage covenant, gak bisa saya, mau covenantnya, tapi gak mau jadi mempelai wanitanya, di Wahyu 21, ayat 9 ketahuan, ini bride ini adalah istri, mempelai wanitanya domba, ini kan, ayat 10, dan dia bawa saya, ke gunung yang tinggi, gak tau gunung yang tinggi itu seperti apa, mouth of congregation, dan menunjukkan kepada saya, kota yang besar, Jerusalem yang baru, the church of the firstborn, nah kalau kita lihat, di bukit yang tinggi ya, great city, Jerusalem baru, dan kita, Jerusalem baru adalah the bride, yaitu domba punya istri, atau mempelai wanita, kita lihat di Wahyu 14, itu di Jerusalem kan, kita lihat Wahyu 14, kita lihat disini, Wahyu 14, dan saya melihat, ada domba, dengan istrinya, di bukit Sion kan, dengan mempelai wanitanya, 144 ribu, memiliki nama Bapak, ditulis di dahi mereka, ini, ini dia, ini yang kita baca tadi kan, ini yang kita baca tadi, di Wahyu 21, great city, holy Jerusalem, turun dari surga, dari Bapak, lalu kita lihat disini ya, Kristus turun, ke atas bukit Saitun, dimana setelah dia bangkit, dari situlah, dia, dengan malaikat-malaikatnya, kembali ke surga, ke Bapak, jadi, dimana Tuhan Yesus, tinggalkan bumi, disitu, setelah seribu tahun, dia akan kembali lagi, persis di lokasinya, waktu dia akan kembali lagi, lagi setelah seribu tahun, Nabi mengatakan, Lord my God, akan datang, dengan semua, saintsnya, dia punya umat, dan kakinya, akan berdiri, pada hari itu, di Bukit Saitun, nah kita tahu, di Bukit Saitun, disitu, dia bergumul, dan disitu, murid-muridnya tidur, betul, di Gethsemane, yang adalah, Jerusalem, di sebelah, di sebelah timurnya, kan, Bukit Saitun, akan terbelah, di tengahnya, menjadi, dua bagian, kayak, Lautan Merah, terbelah, dua gitu, kan, dan disitu, kita lihat, ada lembah, yang besar, dan Tuhan, Raja segala-galanya, akan menjadi Raja, segala-galanya, dan hari itu, hanya ada, one Lord, his name, one, cuma satu, dan, sebagaimana, Jerusalem baru ini, yang, berkilau-kilauan, dengan, kedahsyatannya, turun keluar dari surga, dan, dia beristirahat, atau, mendarat, di tempat, yang dimurnikan, siap, untuk menerimanya, dan, Kristus, dengan umat-umatnya, dan malaikatnya, masuk, kota, kudus itu, ini, melambangkan apa, ini, melambangkan, umat Tuhan, karena, waktu dibilang, Tuhan Yesus itu, masuk, walaupun, disini, dibilang Tuhan Yesus, umatnya dengan malaikat, tapi, kita tahu, roh Tuhan, harus masuk dulu, ke kota ini, kan, yang dilambangkan gereja, baru, ini bisa terjadi, Jeremia 31, ya 31, lihatlah, harinya akan tiba, Jehovah God bilang, dimana, saya akan membuat, covenant yang baru, dengan rumah Israel, dengan rumah Judah, dikatakan, saya adalah, suaminya mereka, ya 32, jadi Tuhan membuat, covenant, jadi setiap kali, covenant itu, seperti pernikahan, waktu dia, bawa dari Mesir, makanya, dia buat, covenant di Sinai, walaupun, mereka, gak lama setelah, buat covenantnya, mereka membuat, lembu emas, ayat, 33, jadi, jadi kayak gini, baru pernikahan, baru acara pernikahan, setelah pernikahan, dia punya, istri yang baru ini, main gila, gitu, artinya, dia gak benar-benar, tinggalkan semuanya dong, dia bilang, I do, I do, abis itu, langsung main gila, sama dengan, umat Tuhan, oh, semua yang Tuhan bilang, kita akan lakukan, setelah itu, bikin lembu emas, dan lembu emas, sama dengan apa, image of the beast, jadi, ada orang-orang, yang mengaku, mengaku, sebagai, the bride of Christ, yang mengaku, sebagai gereja, tapi, gak lama, setelah itu, apa, mereka terima, mark of the beast, atau, mereka menyembah, lembu emas, kenapa, karena mereka, gak mau tinggalin, kenapa, karena banyak orang, yang, waktu, membuat, perjanjian, untuk menjadi, the bride of Christ, di baptis, waktu mereka di baptis, mereka gak ngerti, kenapa di baptisnya, setelah mereka, pokoknya, kamu di baptis, dapat lagu sion, dapat alkitab, dapat uang pesangon, semua itu, baptis lah ya, dia balik-balik terus, dan banyak juga, ayo baptis lah, kamu punya teman, sudah di baptis kok, oh ini ada penita dari Amerika, kamu mau di baptis dengan orang bule, ayo, betul, anak-anak, gak tau, nama, oh, kita sudah ada, lima, ya, limanya kebetulan, anak-anak, anak-anak ketua sidang dan pendeta, belajar pun gak, betul, karena yang dikejar adalah jumlahnya, nah ini gara-gara jumlah, akhirnya ada golden calf, kalian tau gak, bahwa baptisan itu bukan main-main, baptisan itu adalah satu pernyataan, dimana saya akan menjadi, the bride of Christ, yang setia sampai mati, dan sekarang orang hanya peduli dengan, yang penting kita punya jumlah anggota, dalam perkumpulan, yang namanya gereja, banyak, walaupun orangnya sudah pindah, namanya masih ditacatat disitu, karena mereka mempertahankan jumlahnya, pusing amat, orangnya udah ganti tempat tinggalnya, pusing amat dengan itu, pusing amat dengan kerohaniannya, yang penting jumlahnya mantap, dan bisa saja dengan jumlah mantap, dan selalu ikuti kota dalam baptisan, kita dapat sokongan terus, apakah gereja Kristus seperti ini gayanya, ini bukan gereja Kristus, ini namanya Babylon, ini namanya Babylon, apakah yang seperti ini dimetraikan, atau terima tanda binatang, tanda binatang, ini bukan gereja Kristus, walaupun namanya, logonya, organisasinya gede, orangnya banyak, pusing amat, itu bukan yang menentukan gereja Kristus, oh mereka itu kecil, cuma sedikit, emangnya murid Tuhan Yesus, ada berapa jubel, cuma 12 kurang 1, diganti Matias menjadi 12 lagi, sebelum hari Pentecost, dan fondasi gereja Tuhan berapa? 12, jadi kalau kita sungguh serius, untuk benar-benar mau selamat, kita benar-benar belajar, dan benar-benar pengen tahu, apa itu keselamatan, jangan cuma ikut-ikut rame, karena malas belajar, saya percayakanlah, pasti yang dibilang benar, dia bilang saya selamat, yang penting setia ke si ini, setia ke situ, setia ini, pasti selamat, tapi saya kalau baca Alkitab, nggak ngerti, kalaupun buka Alkitab, lalu harap mau selamat, lalu marah, kalau dibilang kamu, kalau gini hilang, marah lagi, kalau bisa buktikan kenapa salahnya, bolehlah marah, nggak, pernah buka Alkitab, lalu bilang marah, kita kan sudah selamat, sudah dibaptis kita, nggak ada hubungannya dengan selamatan, karena mereka nggak tahu, mungkin perjanjian pernikahan dengan Kristus itu, sama dengan perjanjian di dunia, main ganti aja, kapan saja, betul, ada saatnya kita hidup dalam kebodohan ya, dan saya lah salah satu yang hidup dalam kebodohan dan dosa dulu, tapi saya sudah bertobat, bagaimana dengan kita sekarang? Dan Tuhan bilang di ayat 33, inilah perjanjian yang aku akan adakan dengan rumah Israel, kita tahu ini Israel modern kan? Setelah hari itu Jehovah God bilang, saya akan menempatkan hukum saya di dalam mereka, nah kalau 10 hukum ditempatkan artinya apa? di Mouse Holy Place, ada 10 hukum dengan ada dipunya statutes, betul kan? Artinya umat Tuhan itu disimpan dalam pikiran mereka apa? 10 hukum, statutes, dengan judgment, itu gereja Kristus. Dan saya akan tulis, dengan jari atau dengan roh, ke dalam hati mereka, hukum Tuhan, statutes dengan judgment, hukum Musa. Nah sekarang saya tanya, apakah yang mengaku gereja Kristus, tahu apa statutes dengan judgment? Apakah mereka sedang keep the feast? Kok bisa mereka bilang mereka gereja Kristus? Hanya karena hari sabatnya benar, ngomong-ngomong tentang hari sabat yang benar, yang pakukan Tuhan Yesus apa? Orang Yahudi, mereka berbakti hari keberapa? Sama. Apakah karena hari ketujuh sudah pasti masuk surga? kalau hari ketujuh itu adalah tuntutan masuk surga, orang farisi paling pertama masuk surga semua, betul? dalam hati 4, ayat 2, 1. Nah itu sudah kita lihat, Abraham ada dua anak, yang satu, anak budak, yang satu anak budak, agar, hamba, yang satu anak yang bebas, sar. Tunggu, wanita ya, ada wanita, wanita gereja ya, tapi dia yang hamba budak ini, lahirnya berdasarkan apa? Daging, agar. Nah kita tahu, Abraham, pilih Hagar, karena istrinya Sarah, mandul kan? Tapi Tuhan bilang, kamu punya anak, akan dari Sarah. Dan itu yang bilang firman Tuhan, roh Tuhan, yang mengungkapkannya, kamu akan, akan ada anak, melalui kuasa roh kudus, dan itu sebabnya, kamu punya istri, mandul, untuk buktikan bahwa, itu bukan hasil, kamu sendiri, tapi hasil roh kudus. Kalau Sarah gak mandul, dari mana mereka tahu, ini anak, anak yang diberikan Tuhan, kalau ini normal, bagi manusia, untuk mempunyai anak. Makanya Sarah mandul, supaya mustahil, untuk bisa punya anak, dan dalam kemustahilan, itulah dibuktikan, bahwa ini hasil roh kudus. Tetapi, karena ada, sorry, karena Abraham gak percaya, dia ambil hagar, dan hagar itu, hasil usaha dagingnya sendiri, tanpa percaya kuasa Tuhan. Artinya, agar, atau Ismail, ini bukan hasil, ini bukan hasil pernikahan, antara Kristus dan gerejanya. karena roh Tuhan, gak diterima oleh Abraham, untuk menghasilkan Ismail. Dia, menghasilkan Ismail, dengan usahanya sendiri, bukan dengan kuasa roh kudus. Artinya, kalau kita berusaha, untuk berbuat baik, kita, sama dengan Ismail, hanya kuasa Tuhan lah, yang bisa menyanggupkan saya, untuk tidak berdosa, bukan usahanya sendiri. ini covenant-nya. Tadinya, waktu Tuhan bilang, saya, akan membuat perjanjian dengan kamu, kamu akan menghasilkan, karakter saya, sebagai anak saya, itu hasil kerja Tuhan, jangan kamu berusaha, untuk menghasilkan karakter Tuhan, dengan usaha kamu sendiri. Dan setiap kali saya berusaha, kamu adalah Abraham, dengan hagar. Tetapi, dia, yang lahir, berdasarkan janji, dan kamu percaya janjinya. Dan, dan, hagar dengan, Sarah, atau Isaac dengan Ismail, ini adalah, contoh, daripada, dua, covenant ini. Yang satu adalah, hasil, budak, Mesir, agar namanya, atau, Hagar. dan yang satunya, tentunya Sarah kan. Yang satunya, adalah, Jerusalem. Dan bukan Jerusalem di Palestina, Jerusalem di atas. Jerusalem di surga, free. Dan dia bukan budak, dia free, bebas. Ibu, dari kita semua. Artinya, kalau kita mau menjadi, anak-anak, kalau kita mau disamakan, dengan Jerusalem di surga, kita harus terima covenant, dan Tuhan lah, yang selamatkan kita. Bukan kita yang berusaha, untuk selamat. Jadi kalau saya bilang, oh saya sudah dibaptis, ada sertifikat baptisan, itu usaha kamu. Siapa sih, yang gak bisa dibaptis? Itu usaha kamu. Semua orang bisa dibaptis, tanpa kuasa Tuhan. Orang yang gak percaya Tuhan pun, bisa masuk kolam baptisan, dan dibaptis. itu usaha manusia, untuk menghasilkan agar. Tapi, kalau keselamatan saya, saya bilang, bukan terdiri dari surat baptisan, tapi karakter Kristus, yang hanya bisa dihasilkan, oleh kuasa roh Tuhan, itu, anak yang namanya Isaac, itu namanya Jerusalem, itu the bride of Christ. itu memplai wanitanya Kristus. Ini adalah perjanjiannya. Jadi, dalam dia punya covenant marriage ini, dia bilang, masih mau menikah? Masih tertarik? Percaya gak? Oh saya gak percaya? Oke. Bubarlah. Sorry, tamu-tamu pulang semua. Saya punya calon istri gak? Percaya, dia bisa setia dengan saya. Bisa gitu. Tapi kalau setia, maju terus. Maju terus. Kita lebih serius, kita, kayaknya kita lebih serius, untuk bikin acara pernikahan yang besar, yang mewah, undang tamu, sewa limusin, dan bajunya ini, ya oke, saya ngerti, kita dulu gitu, ya saya ngerti, tapi itu dongengnya bukan main. Gak ada salahnya untuk baik ya. Tapi yang saya bilang dongeng ilah, itu lebih penting, untuk saya secure, daripada saya punya pernikahan, untuk menjadi Jerusalem. Gak ada salahnya, mau menikah, dan baik semua itu. Gak ada salahnya. Tapi, itu seakan-akan lebih penting, untuk jangan dilalaikan, daripada saya punya, pernikahan, dengan, juru selamat saya, punya hubungan, pernikahan itu. yang, kenapa? Saya sudah dibatis, saya sudah jadi kriajah Kristus, gak usah bikin acara gede-gede. Ya, potluck lah setelah baptis. Jadi, pernikahan di dunia ini, lebih besar, daripada potluck hari sabat, di ruangan fellowship. Mana yang lebih penting, pernikahannya bagi orang di dunia ini, nampaknya akhir zaman ini ya? Ya? Wahi 12. Kita lihat, ada wanita, Jerusalem. Dia adalah ibu. Dari mana saya tahu dia ibu? Dia sedang pregnant, kan? Dia sedang pregnant. Adanya dia ibu. Sudah mau melahirkan. Nah, kalau dia ibu, dia Jerusalem, dia adalah the bride of Christ. Dia adalah the bride of Christ. Dan dikatakan di sini, dia mengandung dengan anak, dan dia sedang menderita, mau melahirkan. Kita tahu, wanita yang mau melahirkan, menderita, kan? Dan menderitanya apa? Dia berteriak, kan? Dia berteriak, kan? Wanita sakit, dan dilambakan berteriak. Tahu nggak? Waktu Christus punya, waktu Christus, waktu Christus sudah mau lahir, ada apa? Ada berteriakan yang keras. Loud crying. Jadi, waktu gereja sudah mau melahirkan, ada pekabaran apa? Loud crying. Dan waktu dengar, orang di luar tempat bersalin itu, kenapa ada wanita berteriak? Ada yang mau lahirlah. Dan kalau saya dengar, ada loud crying, artinya, ada karakter Christus yang sudah mau lahir. Di situ, dan sebelum dia lahir, dia harus di form, dia harus dibentuk. Galatia 4.19 bilang, sementara, dia sedang menderita, dia menderita apa? Dia menderita lagi. I travail in birth again. Artinya apa? I am born again. Tapi born again-nya, Christus harus dibentuk dulu, di dalam kandungan, baru lahir. Dan untuk dibentuk itu, roh kudus. Kuasa Tuhan harus berdiam, sehingga saya menjadi gereja. Kalau enggak, saya namanya pelacur. Dan yang lahir, adalah, anak Babilana. Yang lahir adalah, Ismail. Dilambangkan Ismail. Ismail bisa selamat. Dia cuma lambang, tapi bukan berarti, dia sudah pasti hilang. Kecuali, dia memang tolak kebenaran. Jadi, untuk kita menjadi anak-anak daripada ibu ini, kita harus dilahirkan oleh roh. Christus harus dibentuk dulu. Christus harus ditanamkan dulu dengan belajar firman Tuhan, percaya, dan dihidupkan, dan enggak pernah kita berdosa. Kalau berdosa apa? Lampang dosa apa? Darah. Kalau wanita sedang pregnant, lalu dia berdarah, sebelum lahir, artinya apa? Aborsi. Jadi, kalau saya sudah terima Christus, lalu saya dengan sengaja berdosa, aborsi. Yang banyak terjadi sekarang dengan orang-orang disuntik, sekarang bayi-bayi di Mesir, bayi-bayi di Bethlehem, sedang dibunuh oleh Herod dan oleh Firaun sekarang. Suntikan-suntikan bayi-bayi sama dengan Tuhan Yesus sebagai bayi yang mau dibunuh, Musa sebagai bayi yang dibunuh, umat Tuhan di akhir zaman dilampangkan juga bayi-bayi yang mau dibunuh. Betul kan? Jadi setiap kali mau lahir, ada yang mau bunuh. Apa yang mereka buat sekarang? Ibu-ibunya disuntik, lalu apa? Ibu-ibunya semua apa? Aborsisme. Gugur bayi-bayinya sebelum lahir kan? Banyak sekali ya apa yang terjadi sekarang. Jadi apakah sedang terjadi? Apakah ini Wahi 12 ayat 2 sedang terjadi sekarang dimana naga marah dan dia mau binasakan bayi yang mau lahir. Ini sedang terjadi di akhir zaman. Nah mari kita lihat ya. Mari kita lihat anak sulung yang nominal. Mari kita lihat anak sulung nominal. artinya gereja Jerusalem nominal. Nominal artinya Babylon ya. Cuma nama doang. KTP doang. Nominal firstborn. Matis 2 ayat 15 dikatakan di sini. Keluar dari Mesir aku memanggil anakku. Aku memanggil anaklu keluar dari Mesir. Kalau kita baca di keluaran 5 ayat 1 umat Tuhan dipanggil keluar untuk bikin apa? untuk merayakan fish di padang belantara. Jadi umat Tuhan di wahai 18 ayat 4 dipanggil keluar supaya bisa gather together and keep the fish sesuai dengan sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 25 dan 6 Ini dia. Kita sudah belajarkan itu. Jadi dia bilang dari Mesir saya panggil anak saya. Tunggu anak saya siapa namanya? Siapa anaknya yang dipanggil dari Mesir? Keluaran 4 ayat 22 dikatakan Israel adalah anak saya. Saya punya anak sulung. Jadi waktu anaknya dari Mesir dipanggil keluar kita tahu yang dipanggil siapa? Tuhan Yesus kan? Karena Tuhan Yesus lari mau dibunuh Herod dan sedang berada di Mesir lalu dipanggil keluar kan? Karena Herod sudah mati. Dan itu firstbornnya Tuhan Yesus. Eh Bapak kan? Sesuai dengan di Kolose Kolose 1 15 bilang ini adalah firstborn dari semua creation. Ini dia. Dan siapa juga firstborn? Umat Israel. Umat Israel. Jadi umat Israel keluar dari Mesir anak Israel anaknya Yaakub yang menjadi Israel Tuhan Yesus keluar dari Mesir karena sembunyi dengan orang tuanya di Mesir sampai Herod mati. Dia adalah anak sulung juga. Lalu Wahyu 14 ayat 4 apa yang dilahkat dengan? 144.000 adalah buah sulung. Kata lain buah sulung apa? Firstborn. Tidak tahu mereka adalah yang dimetraikan. Di 7 ayat 4 dikatakan mereka yang dimetraikan dan mereka adalah 144 dari semua suku Israel. Artinya ini mempelai mempelai wanitanya Kristus 144.000 dan Wahyu 18 ayat 4 dikatakan dan saya mendengar suara dari surga dibilang keluarlah daripada Babylon keluarlah dari Mesir my people my people siapa? Dan kalau dipanggil keluar dari Mesir untuk ke feast dipanggil keluar dari Babylon di air zaman untuk apa? Untuk pergi ke gunung kan? Umat Tuhan dipanggil keluar ke gunung mati 24 ayat 16 dan Lot dengan keluarganya dipanggil keluar dari Sodom untuk ke gunung juga karena kita tahu di gunung ada sungai ada hujan sesuai dengan Yesaya 30 ayat 25 di saat Babel jatuh when the tower fall dan umat Tuhan dipanggil ke gunung dan gunung nya apa? Mount of congregation Yesaya 14 13 dan Wahyu 16 ayat 16 kan? Alah Armageddon Armageddon artinya apa? Gunung pertemuan disitu umat Tuhan dipanggil untuk berada di kerajaan surga dipanggil keluar dari Babylon karena siap untuk dijemput Kores dari timur untuk ke utara di tahta Bapak di gunung pertemuan Ibrani 12 ayat 2 22 di gunung Sion dipanggil ke gunung Sion gunung ini Mount Mount itu itu adalah Armageddon kan? Gunung Sion kota Bapak Jerusalem di surga to the General Assembly ini assembly apa? Sama dengan congregation gereja daripada firstborn firstfruit yang dimetraikan yang keluar dari Mesir keluar dari Babylon firstborn semuanya umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon untuk ke Jerusalem bukan di Palestina jangan buang-buang uang ke Jerusalem untuk ambil air sam-sam di situ ke Jerusalem di surga ada sungai murni yang hidup yang mengelair keluar dari tahta Bapak dan Domba yang memberikan kehidupan bagi buah pohon kehidupan yang kita akan kunjungi setiap bulan dan makan buahnya selama-lamanya dalam jangka waktu setiap bulan kita akan datang setiap selama-lamanya ini gereja yang sedang dipanggil keluar di Yohanes 10 16 ada domba-dombaku yang masih berada di luar kandang itu dombaku saya harus panggil mereka supaya cuma ada satu gembala satu God satu nama Jerusalem ini ini sedang terjadi sekarang apalagi kita sudah tahu apa yang terjadi di September 24 2015 ini waktunya jangan kalau Tuhan punya cara itu bukan begini jangan pikir Tuhan cara begini Tuhan panggil sekarang besok datang bukan oh kalau kita harus keluar sekarang lalu membuat apa Tuhan kok belum datang Tuhan kasih jangka waktu yang panjang untuk saya keluar karena yang keluar itu nggak semua sama-sama nggak semua dapat pegabaran dan nggak semua yakin sama-sama jadi jangka waktu Tuhan punya panjang sabar itu yang membuat sejak dia panggil dan datangnya nggak dengan segera tapi pasti dan tambah lama tambah dekat jadi jangan oh kalau mau keluar oke harapnya nanti malam datang nah kalau harapnya nanti malam datang siapa yang selamat kalau karakter nggak dibentuk dalam satu malam jadi Tuhan sedang memanggil gerejanya Tuhan sedang memanggil gerejanya artinya kalau kamu bukan gerejanya kalau di dalam kamu tidak berdiam rohnya kamu nggak akan keluar karena yang akan dengar suaranya ialah yang sinkron dengan rohnya jadi oh kita nggak perlu keluar itu buktinya kamu bukan umatnya itu buktinya kamu bukan gerejanya Ibrani 12 et 16 itu bicara tentang gerejanya siapa ini fornicator siapa ini nominal nominal firstborn siapa nominalnya di Ibrani 12 et 16 dibilangkan ada jangan kamu seperti fornicator percabul itu namanya siapa Esau karena untuk bisa jual atau beli dia jual dia punya hak sulung tau nggak kata lain hak sulung 6416 adalah firstborn artinya Esau walaupun dia memang anak sulungnya isak isak tapi dia anak sulungnya isak by the flesh hasil daging itu si Esau itu anak dagingnya isak dan dia jual dia punya hak sulungnya dia pikir karena dia anak sulung otomatis dia terima hak sulung surgawi enggak jadi dia jual hak sulungnya walaupun nggak ada artinya tapi dia jual artinya untuk dia hak sulung itu nggak penting dia bilang yang penting saya bisa jual atau beli waktu dipaksakan dan harus terima tanda binatang dan kalau nggak terima nggak bisa jual beli ya jual belilah saya kan sudah hak sulung saya pasti selamat biar saya bisa jual beli biar terima tanda binatang saya kan sudah selamat mari kita lihat apakah karena dia hak apakah karena dia memang anak sulung daripada isak otomatis selamat karena mau jual beli dia tinggalkan hak sulungnya lalu dia berikan kepada Yaakub Nah Yaakub ini bukan hak sulung dia punya flash tapi Yaakub menjadi Israel dan yang dipanggil keluar adalah firstborn dari Mesir ada Israel artinya walaupun saya nggak secara flash hak sulung saya bisa menjadi hak sulung berdasarkan promise janji atau spirit seperti isak jadi ini sama dengan nggak ada gunanya menjadi anak sulung karena bukan itu janji tahu nggak ibu-ibu di dunia ini bukan main gede-gedein anak sulungnya dibuat anak kesayangannya anak dia punya anak anak kesayangan udah lah pokoknya anak yang lain nggak penting yang penting anak sulung bukan main anak sulungnya dibikin kayak tradisi orang-orang farisi kayaknya udah inilah dan jelas-jelas ditunjukkan saya lebih cinta anak sulung saya daripada yang lain padahal anak sulung itu anak sulung apa anak sulung daging itu sama dengan Esau itu sama dengan Ismail Ismail benar-benar secara daging anak sulung kalau bilang lahir anak sulung dari Abraham bukan Ishak Ismail lahir duluan Esau lahir duluan tapi yang firstborn Jerusalem surga adalah Israel Yaakub dan Ishak jadi ini ini kebiasaan di dunia ini dimana ibu-ibu sangat membesarkan anak sulungnya dan anak-anak lainnya bisa rasa sekali bahwa mereka gak dicintai ibunya karena ibunya benar-benar mencurahkan segala-galanya kepada anak sulungnya ini benar-benar gak ada alkitab biahnya inilah flash kelas berat dan dia ditolak walaupun dia mempertobat dia ditolak jadi waktu dia jual hak sulungnya dia ditolak walaupun dia bertobat pun sudah terlambat artinya di saat saya bilang gini ya perhatikan baik-baik disini di saat saya bilang supaya saya bisa naik kapal terbang dan masih bisa jalan-jalan dan untuk jalan-jalan harus dapat paspor paspor suntikan dan untuk dapat paspor suntikan saya harus dicuntik dan kalau gak belum disuntik juga ya ya saya beli itu kan bohong nah kalau belum terlalu ngerti boleh lah tapi kalau sudah ngerti apa waktu bertobat gak bisa lagi jadi orang-orang yang sudah tahu salah tapi hanya untuk bisa naik kapal terbang hanya untuk bisa masuk toko mereka jual hak sulungnya hanya untuk bisa beli hati jual dan waktu mau bertobat gak bisa lagi dan dia walaupun dia menangis dia bilang berikan hak sulung lagi sudah terlambat nanti kita akan lihat ayatnya Ibrani 6 ayat 46 Yoros 6 ayat 63 dan 66 anyway kita mau ke situ supaya kita lihat walaupun saya akan kunjungi lagi nanti mari kita ke Ibrani 6 ayat 4 jual hak sulung finish untuk bisa beli sesuatu ya untuk bisa jalan-jalan untuk bisa jalan-jalan ke Eropa dan semua itu eh saya lebih saya lebih tertarik ke Jerusalem di surga daripada ke Eropa kalau harus disuntikkan semua itu kalau mereka ayat 4 mustahil bagi mereka yang sudah cerangi sudah mencicipi grace sudah menjadi bagian daripada kuasa roh kudus sudah mencicipi manisnya firman Tuhan dan sudah merasakan kuasa kalau mereka murtad kembali untuk mereka mau bertobat lagi karena mereka sudah salipkan Tuhan Yesus lagi dan mempermalukan Tuhan Yesus mustahil untuk bertobat ini dia dan untuk Esau mustahil bertobat kalau dia jual hak sulungnya walaupun tidak berarti tapi bagi dia dia anggap tidak penting walaupun memang bukan itu tapi dia tidak tahu itu dengan dia jual itu dia bilang apa lebih baik saya beli atau jual dapat tanda binatang tidak apa-apa yang penting dapat surat boleh terhapal Yohanes 6 ayat 6.3 Yohanes 6 ayat 6.3 dikatakan di sini firman yang aku jawabkan kepadamu adalah roh dan kehidupan jadi kamu harus makan saya punya saya punya daging dan saya punya daging adalah saya punya firman itu adalah roh itulah yang membuat kamu menjadi mempelai Kristus apa yang Yohanes 6 6.6 bilang di saat itu murid-murid bilang oh gak bisa ini mereka mundur dan gak pernah berjalan dengan Tuhan Yesus lama-lamanya adanya di saat Tuhan Yesus bilang ayo terima rohku makan firmanku turutlah segala sabdaku waktu mereka gak mau finish finish ayo saya mau jual dan beli saya mau red beans saya mau surat bisa travel walk no more impossible untuk murid-murid apakah ini main-main ini sangat mengerikan oke kita lanjut kejadian 17 ayat 7 dan 8 Tuhan bilang inilah saya punya perjanjian dan perjanjian inilah perjanjian yang kekal ayat 8 semua tanah kanan tapi bukan kanan di bumi semua tanah kanan kamu bisa tinggali untuk selama-lamanya kalau dibilang apa aku akan menjadi kamu punya God ini covenant kan I will be your God dan setiap kali dibilang I will be your God tadi dibilang apa keluar kalau saya mau jadi kamu punya God kamu mau jadi saya punya mempelai kamu harus keluar sama dengan 2 Korintus 6 ayat 18 kan lalu dikatakan ayat 9 kamu akan memelihara saya punya covenant kita sudah baca tadi Jeremia kan kamu harus menerima saya punya memelihara saya punya covenant artinya kalau mau menerima warisan satu orang itu harus dilahirkan oleh roh harus menghasilkan buah-buah krisis harus memiliki karakter krisis bagi yang dilambangkan anak itu anak adalah buah buah adalah buah roh ini perjanjiannya yang diadakan antara krisis dengan gerejanya kalau mau jadi gerejanya tapi apa yang terjadi dengan Esau dia jual nah Esau ini kita lihat dia adalah apa fornicator percabulan kita tahu percabulan adalah apa Babylon sudah jatuh kan wahyu 17 123 Babylon sudah jatuh itu percabulan mari kita lihat pekerjaan pekerjaan daripada apa daripada flesh ini the works of flesh ini adalah Esau ini adalah Abraham yang dengan agar adalah diungkapkan adalah adultery fornication unlandliness lasciviousness kita bisa lihat Esau menolak covenantnya dia melayani dagingnya tapi dia masih menganggap bahwa dia keturunannya siapa Abraham dia masih menganggap bahwa dia keturunannya Abraham kita ke Jonas 8 kita Jonas 8 kalau gak salah saya kasih tunjuk juga nanti saya kasih tunjuk juga ayatnya tapi kita ke Jonas 8 sebentar 33 Jonas 8 jadi walaupun dia bukan walaupun dia anaknya Isaac dan Abraham tapi dia bukan anaknya Isaac dan Abraham itu maksudnya 33 dikatakan di 33 mereka bilang kita keturunannya Abraham ini orang-orang Israel orang-orang Yahudi kita keturunannya Israel dan kita gak pernah diperbudak seperti Ismail kan Ismail kita anaknya Isaac dan Abraham bukan Ismail atau Ismail apa barang siapa berdosa kamu diperbudak dosa dan dikatakan kalau kamu memang keturunan Abraham kenapa kamu mau bunuh saya Abraham gak pernah membunuh saya lalu ayat 4 dia bilang apa kamu anaknya Iblis karena Iblis adalah Bapak kamu jadi ada kita lihat disini bahwa yang mengaku sebagai umat Tuhan sebenarnya anak-anak Iblis atau synagogue of Satan kita sudah belajar itu kan sudah belajar ada yang bilang oh saya ini keturunan saya ini berapa generasi orang Advent saya ini berapa generasi yang membuat orang Advent Advent itu roh Tuhan berdian dalam dia dan hidupnya berdasarkan firman Tuhan dan gak pernah kompromi walaupun mati kelaparan tetap mempelainya Kristus walaupun gak bisa naik kapal terbang jalan-jalan lagi tetap mempelainya Kristus walaupun di olok-olok tetap mempelainya Kristus mempelainya Kristus yang penting aman-aman pas gak aman lagi oh Kristus ngerti kok saya bolehkan berselingkuh sekali-sekali saya punya suami ngerti kok kalau harus kalau ada yang goda suami saya ngerti kok apakah Kristus mengerti seperti itu apakah Kristus seperti itu apakah perjanjian Kristus kalau kamu pengen berselingkuh dan kamu belum tinggalkan gak apa-apa sangking cantiknya gak apa-apa apakah begitu apakah itu perjanjiannya apakah gereja Kristus bisa berdosa bisa bisa melayani daging dan oh saya kan suruh di baptis apakah baptisan namanya di surga atau di bumi ulangan 4 bilang Israel dengar status dengan judgment lakukan kalau kamu menghidup dan kamu akan lakukan dan kalau kamu lakukan kamu lakukan di tanah perjanjian dimana kamu akan tinggal di situ selama-lamanya artinya status judgment yang kita belajar tadi apa penting nah yang mengaku gereja Kristus sedang pelihara covenant gak sedang bikin status dengan judgment gak sedang menjunjung tinggi hari sabat dengan dia punya feast gak apakah ini namanya nominal firstborn firstborn KTP doang Kristus memberikan kepada Musa status dengan requirements untuk menjadi agama yang hidup bukan agama yang mati untuk menjadi pagar sebagai umat Tuhan supaya tidak berdosa orang Kristen membuat satu kesalahan yang sangat besar dengan mengatakan bahwa oh hukum Musa ini gak penting seakan-akan dia bernetangan dengan Injil Kristus seakan-akan Kristus punya Injil bermusuhan dengan hukumnya Musa kita tahu di Alkitab dikatakan Tuhan bilang kalau kamu terima Musa kamu harusnya terima saya kalau kamu tolak saya kamu tolak Musa sekarang umat-umat Tuhan bilang oh gak penting itu status adjustment-nya Musa padahal itu Musa bicara tentang 10 hukumnya Bapak yang anak ungkapkan di Bukit Sinai jadi kalau kamu tolak Musa kamu tolak Kristus dan kalau kamu tolak Musa kamu bukan gerejanya Kristus karena kamu tidak pelihara statute and judgment kamu gak ngerti tentang hari sabat karena kamu tolak feast karena melanggar umat Tuhan diberikan hukum Musa supaya hukum Musa ini bisa menjelaskan 10 hukum kita belajar hari malam artinya hari sabat ini dibesar-besarkan seperti orang farisi walaupun di hari sabat mereka bukan main pikirannya penuh dengan dunia sementara pendetanya hukum sedang di dunialah pikiran pendengarnya makanya kadang-kadang pendeta mau hukum mau bilang apa juga pusing amat gak ada yang benar-benar perhatikan dokternya palsu atau enggak apakah ini gereja Kristus kalau gereja Kristus dan firman Kristus saya dengar saya gak akan tidur di bangunan yang dibilang gereja saya akan perhatikan saya akan catat kalau saya bilanglah saya mulai pacaran lalu saya suka sekali cewek ini bukankah dia punya suara kalau kedengaran langsung mana suaranya saya rekam saya cari suaranya setiap kali dengar suaranya saya kejar kalau Kristus memang saya punya beloved masa kalau di hotbahin saya tidur masa saya kebangunannya terlambat pas untuk doa tutup apakah itu Kristus punya beloved gak bisa kita harus pikir masa cewek cewek lebih berharga dari Kristus saya lebih banyak waktu dengan cewek saya daripada dengan Kristus yang mau kasih kehidupan kekal lalu lalu kamu bilang kamu gereja Kristus dan kita tahu bahwa yearly fees diberikan untuk saya bisa memelihara 10 hukum jadi apakah ini surat sertifikat nikahan ini hanya bagus di bumi gak bisa ditunjukkan di pintu gerbang surga untuk masuk nanti karena gereja di akhir jaman gak memelihara hukum Tuhan semuanya ditolak semuanya lalu bilang kita keturunan Abraham sama sekali tidak sama sekali tidak ini 833 tadi kan kita Abraham punya keturunan tapi kalau kita Abraham punya keturunan kenapa kamu membunuh saya pekerjaan flash adalah fornication apa lagi witchcraft apa witchcraft sorcery apa pekerjaan flash yang bukan kristus punya gereja apa witchcraft saya kasih tunjukkan apa witchcraft ini bukan gereja kristus witchcraft selain fornication witchcraft apa witchcraft wahi 18 ini dia 23 dan forlay merchants merchants nya Babylon orang-orang besar di bumi dan karena melalui Babylon punya sorcery seluruh bangsa-bangsa ditipu apa sorcery apa arti sorcery kita lihat di gerikanya 18 23 apa sorcery ini sorcery kan ini 5 5331 oke kita baca disini apa sorcery ini S Saudi pharmakia obat-obatan farmasi magic sorcery lalu apa witchcraft witchcraft sama dengan apa obat-obatan pharmakia itu witchcraft lalu kita bilang kita umat Tuhan lalu kita disuntik dengan obat-obatan pharmakia lalu kita bilang kita gereja kristus sedangkan ini Esau dan sama dengan Ismail pembunuh bunuh Tuhan Yesus witchcraft gereja kristus witchcraft semua yang lakukan ini semua yang witchcraft gak akan masuk gak akan mewarisi kerajaan bapak gak akan gak akan masuk kerajaan surga akan dibinasakan sama-sama dengan sehatan walaupun duluan menjadi debu dia bukan orang Yahudi yang pengakuan saja yang hidup berdasarkan keinginan dagingnya dia orang Yahudi di dalamnya yang hidup berdasarkan roh Tuhan apapun konsekuensinya di dunia ini ini namanya gereja kristus dan setelah itu 144 ribu bersuka cita dengan kemenangan mereka wajah mereka diterangi dengan kemuliaan bapak dan saya melihat ada kelompok yang sedang meraung-raung penuh dengan peneritan di jubah mereka tertulis dengan huruf-huruf besar kamu ditimbang ditimbangan dan kedapatan ringan lalu misafet bilang saya tanya siapa mereka ini yang bukan 144 ribu yang bukan gereja kristus dikatakan apa mereka ini yang dulu pelihara hari sahabat tapi sudah tinggalkan hari sahabat mereka yang dulu pelihara hari sahabat ingat kita kita lagi ya mereka dulu tinggalkan hari sahabat tapi sudah mereka dulu pelihara hari sahabat dan tinggalkan dulu mereka kabarkan dengan seorang nyaring kita percaya kedatangannya kita ajarkan dengan semangat tapi kita sudah tinggalkan hari sahabat mereka dulu Ibrani 6 ayat 4 mustahil bagi mereka yang dulu di enlighten untuk kalau mereka tinggalkan mustahil untuk bertobat saya lihat mustahil untuk kembali lagi jadi kalau orang-orang pelihara hari sahabat tapi orang-orang ini gak pelihara hari sahabat tau kenapa karena mereka gak tau status adjustment mereka tolak fis bagaimana saya bisa bilang bahwa orang-orang yang berbakti hari sahabat pelihara hari sahabat selain harinya tok adinya mereka pikir mereka pelihara hari sahabat dan mustahil kalau mereka gak mau perbaiki untuk mereka bertobat dan ini bukan 144.000 144.000 adalah gereja kristus ini bukan gereja kristus alkitab bilang inilah gereja satan synagogue of satan di saat time of rubble mulai kita dipenuhi dengan roh kudus dan pergi mengabarkan hari sahabat more fully ini kan hari sahabat more fully nya apa dengan statutes dengan judgment nya dengan dia punya feast kalau cuma kalau dari dulu pekabar mengabarkan hari ketujuh harus berbakti hari ketujuh itu bukan more fully makanya Tuhan gak datang-datang kalau cuma bilang hari ketujuh dan pas masuk gereja berantem-berantem apalagi kalau pemilihan bukan main apakah itu gereja kristus dan siapa yang marah waktu dikabarkan hari sahabat ini membuat marah gereja-gereja dan advent nominal ATP karena mereka gak bisa buktikan bahwa yang dikabarkan hari sahabat itu salah mereka gak bisa bilang bahwa itu salah mereka tahu itu benar dan karena itu benar mereka marah tentang statutes adjustment dengan feast nah marah mereka marah dan Tuhan bilang kepada Kain firstborn Kain firstborn palsu ya kenapa kamu marah Nebuchadnezzar dan waktu Nebuchadnezzar dengar jawaban Sadak Meseyak Meningo mukanya berubah dia marah Herod Raja Herodes waktu dia sadar bahwa rencana dia untuk bunuh Tuhan Isus gagal dia marah marahnya sama dengan siapa Nebuchadnezzar sama dengan Kain yang bunuh Habel nominal antes marah marah semua Wahi 12 naga marah kepada gereja Kristus Kain dan Abel adalah contoh daripada dua kelompok yang akan ada sampai terakhirnya dunia ini Kain dan Abel adalah contoh dua kelompok yang ada sampai Tuhan Isu datang yang membedakan mereka salah satunya melakukan pekerjaan setan dan dengan mereka worship God artinya mereka mengaku kain apa kain anak sulung Ismail anak sulung Esau anak sulung anak sulung lahir ya bukan spiritual yang menjadi anak sulung kristus adalah anak sulung spiritual bukan urutan anak orang secara flash dan walaupun mereka melakukan pekerjaan setan mereka sembah God di surga mereka sembah Bapak di surga sementara menjalankan pekerjaan setan kok bisa itu ini mereka sembah God dengan cara mereka sendiri mereka menurutnya setengah setengah mereka gak mau mengikuti seratus persen kalian mau tahu gak cara sembah God yang setengah setengah gak seratus persen di dunia baru di langit baru nanti akan tiba waktunya dari bulan baru ke bulan baru dari hari sabat ke sabat umat Tuhan akan sembah Bapak tunggu artinya ini synagogue of Satan ini ini nominal advent ini mereka berbakti hari sabat tanpa dia punya feast dan status adjustment artinya mereka hanya mau hari sabatnya mereka bilang kita cuma mau hari sabatnya kita gak mau yang feast kita gak mau status kita itu dipakukan semua kita hari sabat itu hari perkumpulan ketemu kita satu minggu kerja keras lalu kita mau ketemu di gereja semua betul itu hari sabat kita kita gak mau new moon segala macam berkumpul ini in a way of their choosing mereka hanya mau berbakti sesuai dengan pilihan mereka mereka hanya menurut apa yang mereka menurut worshipnya sementara worshipnya one new moon one sabbath lalu Sakarya bilang apa kamu akan datang worship to keep the feast of tabernacles tahunan punya bulanan punya mingguan punya mereka tolak mereka hanya mau mingguan dan mingguannya pun gak dianggap feast in a way of their own choosing to render partial obedience di malayaki kan you are partial to my law dan kalau kamu tidak mau datang dan sembah Jehovah di Jerusalem untuk worship kamu tidak akan dicurahkan hujan dan semua orang Mesir yang belum keluar dari Mesir tapi menambahkan umat Tuhan yang tidak mau ke Jerusalem dan gak akan dapat hujan mereka akan terima plagues tulah laknat karena mereka tidak mau sembah bapah dan pelihara feast of tabernacle yang semua ini menjelaskan hari sabat artinya mereka yang mau worship ini yang melakukan perjalanan setan mereka bikin senaknya artinya si kain saya mau sembah bapah tapi dengan cara saya saya gak mau pakai darah domba saya gak mau pakai binatang saya mau pakai saya punya cara sendiri saya mau berbakti hari sabat that's it jangan bilang fist lagi akan terima plagues ulangan 2815 kalau kamu tidak mau mendengar suara bapah dan melakukan semua ini dan pelihara hukum dan statutes kamu kamu akan di curse kamu akan di kutuk kamu akan di kutuk makananmu di kutuk kebunmu di kutuk ternakmu di kutuk kemana kamu pergi di kutuk kemana kamu keluar di kutuk semua kamu di kutuk karena kamu tolak firman Tuhan sementara kamu mengaku sebagai gereja krisus padahal kamu Babylon the daughter of Babylon di time of rubble umat Tuhan lari dan tinggalkan desa-desa kota-kota dikejar orang jahat dan orang jahat masuk rumah dan memembunuh dan pedangnya jatuh lain kali kita beli cara tentang itu mereka berseru malam siang dan malam untuk diluputkan matahari muncul bulan berdiam diri aliran sungai ting berdiam kegelapan awan-awan gelap seakan-akan tabrak satu dengan lain tapi di dalam kegelapan dan di dalam semua yang aneh ini ada tempat yang cerah dimana muncul kemuliaan lalu terdengarlah suara bapak seperti air deru air kita tahu apa roh Tuhan yang menggetarkan bumi dan langit langit terbuka dan tertutup gunung goyang seperti kayu ditolak ditolak angin dan bumi memuntahkan batu-batunya lautan seakan-akan sedang mendidih memuntahkan batu-batunya dan sementara bapak mengucapkan hari dan jam kedatangan angatnya dia juga bilang apa dia ulang kembali everlasting covenant terhadap umatnya dia bilang apa inilah covenant yang saya sudah bikin kepada Abraham saya mau ulang lagi kepada umat Tuhan sebelum mereka ketemu mereka kamu punya memplai pria di awan-awan dalam beberapa hari dan dalam beberapa jam kamu make sure sebelum ke Jerusalem di surga kamu dengar dulu janji yang kamu sudah buktikan dalam kehidupan kamu ini kamu setia dalam janjinya dan tidak mau melacurkan diri kamu kamu tidak mau menjual hak sulung kamu karena dipaksa untuk terima tanda minatang supaya hanya bisa beli dan jual umat Tuhan mendengar covenant Bapak yang diulang sebelum ketemu memplai prianya di awan-awan kamu setia untuk mempertahankan covenant yang saya adakan dengan Abraham yang kami sudah siapkan di Sakria 613 sebelum ada yang ciptakan kamu setia walaupun mau dibunuh kamu tidak goyang siap untuk terima Kristus sebagai kepala gereja wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Bapak sebagaimana Musa wajahnya diterangi waktu dia turun dari sidai orang jahat tidak bisa melihat kemuliaannya sama dengan umat Israel tidak bisa melihat wajah Musa dan waktu berkat yang tidak berkesudahan itu diucapkan kepada mereka yang menghormati dan memelihara hari sabat ada seruan nyaring dimana binatang dengan image-nya yang ditaklukkan ini sudah tiada lagi dan Musa melihat Yesus Kristus punya waktu Musa melihat Kristus di kaisalib dia melihat rencana keselamatan sementara di padang belantara dia dibukakan tentang Kristus punya misi dan kaisalib dan waktu dia terima 10 hukum 10 hukum ini diterima dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus nanti mati di kaisalib artinya wajah kemuliaan Musa itu adalah kemuliaan yang dia terima 10 hukum yang adalah cuplikan daripada kemuliaan Tuhan Yesus di kaisalib karakter Bapak dan itu yang dipakukan di kaisalib dan yang dipakukan di kaisalib tidak bisa melihat wajah Musa yang memakukan feast statute adjustment tidak bisa memandang wajah Musa dan orang-orang yang melihat Tuhan membuat covenant sama dengan Tuhan memberikan hukum covenant kepada Musa orang-orang tidak bisa melihat wajah Musa sama dengan umat-umat yang tolak ini tidak bisa melihat wajah 144.000 persis sebelum bertemu dengan the beloved husband mereka Tuhan Yesus di awan-awan sudah sudah tidak ada waktu lama lagi sekaranglah waktunya untuk kita menetapkan apakah kita benar-benar mau menjadi bride-nya Christ kita harus tinggalkan semuanya menderita untuk menyangkal semua yang enak-enak bagi daging kita di dunia sebagaimana Christ sudah tinggalkan kemuliaan dan menjadi manusia dan diolok-olok dan dihina dan dianya dia lakukan itu untuk istrinya bagaimana sikap gereja sebagai istrinya apakah gerejanya demikian juga seperti Christus sudah tinggalkan semua untuk kita bukankah sangat patutlah kita tinggalkan semua untuk yang mencintai kita inilah pelajaran kita the marriage covenant semoga kita benar-benar menjadi the bride of Christ Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang terima kasih